Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dinamati Allah SWT Selamat datang di channel saya yang akan selalu membahas tentang berbagai hal menarik seputar Islam Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tanda besar kiamat Yaitu munculnya Dajjal Dajjal adalah makhluk yang akan menyesatkan banyak manusia dengan tipu daya dan kekuatan ajaibnya Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan menantang keimanan umat Islam Dajjal adalah cobaan terbesar dan terberat bagi seluruh anak adal Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul seorang laki-laki dari keluarga ku Yang didustakan oleh manusia dan dipercaya oleh setiap munafik Dan didustakan oleh setiap mu'min Hadis Riwayat Muslim Lalu, dari mana Dajjal akan muncul? Apakah kita bisa mengetahui tempat keluarnya Dajjal? Mari kita simak penjelasan berikut ini Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk tentang tempat keluarnya Dajjal Secara umum, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur Sebagaimana sabda beliau Dari sini akan datang fitnah ke arah timur Kekurang ajaran dan kekasaran serta kekerasan hati merupakan sifat-sifat para pengembala unta dan lembu di kalangan suku rabiah dan muda Hadis Riwayat Bukhari Begitu pula dengan Dajjal, si pendusta itu akan keluar dari arah timur Sesuai yang Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya Al-Masih atau Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah Hingga dia sampai di belakang Gunung Uhud Lalu para malaikat menghalonya ke Sam dan dia di sana binasa Hadis Riwayat Muslim Adapun secara lebih rinci, Rasulullah SAW telah menyebutkan empat tempat yang menjadi keluarnya Dajjal Yaitu, yang pertama, wilayah Kurasan Kurasan adalah nama sebuah wilayah yang meliputi sebagian besar Iran, Afganistan, Tajikistan, Turmenistan, dan Uzbekistan Wilayah ini merupakan salah satu pusat peradaban Islam pada masa lalu Namun, di akhir zaman, wilayah ini akan menjadi tempat keluaran Dajjal dan pengikutnya Rasulullah SAW bersabda Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Kurasan Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai Hadis Riwayat Termiji, Ahmad, dan Hakim Yang kedua, kalangan Yahudi Asfahan di Iran Asfahan adalah sebuah kota di Iran yang memiliki populasi Yahudi yang cukup besar Kota ini juga dikenal sebagai kota budaya dan sejarah yang indah Namun, dibalik keindangannya, kota ini juga menjadi tempat keluarnya Dajjal dari kalangan Yahudi Rasulullah SAW bersabda Kalau dia muncul sementara aku masih hidup di tengah kalian Aku yang menghadapinya Tapi, kalau dia muncul setelah aku meninggal Ketahuilah, bahwa Tuhan kalian tidaklah buta mata sebelah kirinya Dajjal itu akan muncul dari kalangan kaum Yahudi Asfahan Hingga dia mendatangi kota Madinah Lalu, dia berhenti di luarnya Kota itu pada saat itu memiliki tujuh pintu Dan di setiap pintu ada dua malaikat Orang-orang yang jahat dari penduduknya akan keluar menemunya Hingga dia sampai disang di pintu lut Lalu, Isa AS akan turun dan membunuhnya Kemudian, Isa AS akan tinggal di bumi selama 40 tahun Sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana Hadis Riwayat Ahmad Jalan antara Syam dan Irak Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak Kemudian, dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya Wahai hamba-hamba Allah Tegulah pada keyakinan agama kalian Hadis Riwayat Muslim Abu Dawud Dan hakim dari An-Nawas bin Sam'an Dajjal akan muncul di kota Mar di Irak Abu Bakar As-Hiddiq pernah berujar Dajjal akan muncul dari kota Mar Dari kalangan Yahudi kota itu Abdullah bin Amru bin Ash selalu bertanya kepada seseorang laki-laki yang tinggal di Irak Di negeri keralian, adakah sebuah wilayah yang bernama Ku'utsi Yang mempunyai daun asin dan pohon gorma Orang itu menjawab Ya, ada Abdullah melanjutkan Dari sanalah Dajjal akan muncul Hadis Riwayat Tabdani Demikianlah sejumlah tempat keluarnya Dajjal Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!